Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Berlaku Bijaksana Nats pemimbing hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5 Demikian firman Tuhan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya Sehingga Saul mengangkat dia mengapalai para prajurit Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Bacana kitab hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1-5 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Sebanyak 4 kali di dalam 1 Samuel 18 penulis kitab ini mengatakan bahwa Daud berlaku bijaksana Kenyataannya Daud bersikap lebih bijaksana dari semua pegawai Saul Sehingga namanya menjadi sangat masyur Frasa sangat masyur menggambarkan sebuah penghormatan yang tidak biasa Daud sangat dihormati oleh semua orang Akan tetapi yang lebih tepat Ia sangat dihormati di kalangan pegawai Saul Yang sangat terpesona oleh karakter Daud yang berwibawa Ketika orang Kristiani mulai mengenal Yesus dengan menaati perintahnya Mereka akan mulai menampakkan kualitas karakter Yang akan membedakan mereka dari orang-orang lain Karena hikmat yang murni adalah hidup seperti Kristus Hal ini lebih dari sekadar kepintaran biasa Ini adalah perilaku yang tidak biasa Yakobus berkata tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik Tidak memihak dan tidak munafik Yakobus 3 ayat 17 Pengalaman Daud di masa lalu dapat juga menjadi pengalaman kita pada masa kini Janji Allah kepadanya juga merupakan janji Allah kepada orang-orang percaya pada zaman ini Ia berkata demikian Aku hendak mengajar agar engkau berlaku bijaksana dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Masmur 32 ayat 8 Apakah kita saat ini tengah belajar untuk berlaku bijaksana? Karakter kita sama kuatnya dengan sikap kita Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!